Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Apa kabar semuanya Semoga saja di sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat ya Di kondisi berpuasa Semoga saja melibadah kita diterima oleh Allah SWT Amin Ya di sore hari ini kita kembali mengudara Di kawasan Kaika Mandalika Di zona timur tentu untuk melihat dari kondisi Pencapaian maupun progres pengerjaan yang terus dilakukan Di zona timur terutama di pantai Tanjung An Dan begitu juga untuk jalur menuju ke pantai Gerupuk dan desa Merta Seperti itu ya Ya disini kita mengawali video kita dari Pantai Tanjung An menuju ke Area parkir kemarin dimana Sattel bus yang mengangkut kita Atau di sisi timur Dimana gate yang berada disini Atau gate kedua di sisi timur ini Menuju ke Sirkuit Mandalika untuk para penonton Di bawah ke area sini Ya untuk pengerjaan disini Masih terus berlangsung di beberapa titik Seperti yang kita perhatikan untuk pembuatan Boundering atau bundaran Di depan sana kita akan sama-sama perhatikan Maupun untuk pengerjaan pengoneksian Di sistem drainase Terus dikerjakan Dan pembuatan badan jalan juga Terus dilakukan sampai saat ini Ya PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Atau Persiro Indonesia Tourism Development Corporation Mulai membagikan Atau mengembangkan Masukkan infrastruktur dasar Di kawasan KAEK Khusus Mandalika Yang terbaru tentu Ya ITDC membangun jalan akses Lebar dan mulus Menuju Pantai Geropuk Dan Pantai Tanjung An Ya saat ini ya Dalam proses pengerjaan Satu sisi Kata Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur Ya nantinya jalan tersebut Akan dilengkapi Bangunan Lengkap Ya berupa Pembatas jalan Dengan konsten Atau saluran terbuka Drainase swell Dan area Landscape nya Ya dia menjelaskan Jalan akses Yang sedang dibangun tersebut Berada di zona timur De Mandalika Yang menghubungkan Jalan provinsi Area Sunggung Menuju ke Pantai Geropuk Dan Pantai Tanjung An Seperti itu Ya proyek ini Jalan termasuk Di dalam paket Pembiayaan Dari lembaga Pembiayaan ekspor Indonesia Melalui skema Nasional Interest Account Sebenarnya Ya Abdul Bar Emansur Memastikan proyek Dikerjakan Dengan mematih Protokol Kesehatan Ya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Yang dikeluarkan Pemerintah Ya Pria yang berkacamata itu Menyebutkan Ruas jalan utama Pada ruas timur De Mandalika Ini nantinya Akan terhubung Ke jalur bypass Ya Atau bundaran sunggung Yang berada di sana Yang sepanjang 17,3 Kilometer tersebut Jadi pengerjaan Akan terus Dilakukan Supaya bisa Tersesekan Ya kami berkomitmen terus Yang meningkatkan Kualitas infrastruktur Berdasar Dan konektivitas Dalam kawasan De Mandalika Katanya Hilangkah tersebut juga Untuk mendorong investasi Sekaligus Kunjungan wisatawan Ke Mandalika Sebagai salah satu Dari lima destinasi Super prioritas Yang ditetapkan Pemerintah Jalan tersebut Akan mempermudah Akses dari jalan provinsi Ke arah pantai gerupuk Yang merupakan Daerah wisata surfing Yang sangat digemari Wisatawan mancanegara Ya sekedar mengingatkan Pantai gerupuk Terletak di 7 km Arah timur Pantai Guta De Mandalika Pantai ini Terkenal dengan Pasir putih Air laut biru Serta gelombang Yang indah Dan tingginya Bisa mencapai 3 meter Ya Luar biasa Itu akan menjadikan Pantai gerupuk Sebagai salah satu Tempat berselancar Terbaik Di Nusa Tenggara Barat Setelah itu Pengunjung juga Bisa menikmati Pemandangan Serta keindahan Matahari terbenam Dari bukit Yang berada di sisi Pantai Tersebut Ya luar biasa Sekali ya Untuk pantai gerupuk Yang berada di sisi timur Sana Ya disini kita berada Di area pengerjaan Untuk sistem drainasi Yang berada di Beberapa titik Yang terus dikerjakan Di sisi timur Untuk pembuatan Badan jalan Ataupun Lapisan dasar Lapisan sapi Terus dikerjakan Terus dikerjakan Di sini Setelah itu Dilanjutkan Untuk pembertonan Modelnya Di bagian atas Kalau kita perhatikan Bersama-sama Yang seperti ini Ini merupakan Agregat Atau lapisan sapi Sebelum dilanjutkan Untuk pembertonan Di bagian atasnya Seperti itu Supaya kuat Nantinya Untuk lapisan dasarnya Ya terlihat di sini Rata-rata berat Masih terus Bekerja ya Untuk melanjutkan Tipitas pengoneksian Di beberapa bagian Yang kita sama-sama Perhatikan Untuk itu Kita akan terus Simak videonya Kita akan Review seluruhan Yang ada di area Di sini ya Baik ini merupakan Jalur menuju Ke pantai gerupuk Maupun ke Area Desa merta Di sisi belakang itu Merupakan Area menuju Ke pantai tanjungan Oke untuk itu Jangan kemuliaan ya Tetap stay tune Bersama channel ini Untuk menyiap videonya Sampai habis Nantinya kita akan Melihat juga Untuk kondisi di ketinggian Sirkuit Mandelika Maupun keindahan alam Yang berada di sisi barat Sambil kita menunggu Berbuka puasa Untuk itu Tetap stay tune Bersama channel ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!